itu tidak melalui kajian dari cagabudaya yang yang menara ilir Oh jadi jadi ada dua menara sip lebih vitalisasi itu bukan Pemton Palembang bukan ya jadi ada menara ilir ada menara ulu ya kita kita bahas dulu yang kemarin dilakukan perbaikan lip itu di menara ilir itu yang menara ke-2 ya sesuai dengan nama yang diseberang itu disebut dengan menara ulu saat ini hari ini akan dilakukan perbaikan yang kedua ya telah kelanjutan dari yang pertama kita sebagai tim ahli cagar budaya kota Palembang bersama rekan-rekan juga tim ahli cagar budaya Provinsi Sumatera Selatan itu mempertanyakan apakah pengerjaan perbaikan ini sudah dilakukan kajian menurut kajian cagar budaya kekajian tim ahli cagar budaya ternyata pada waktu itu tidak yang itu yang pertama ya yang pertama tidak alhasil terjadi program kontrak kenapa dari sisi TACB tim ahli cagar budaya ini ini akan sangat merugikan akan hilangnya data-data lama kalau dia langsung main ganti baru berjumpa kembali dengan saya Mbak Nasir di podcast.post.com jadi kita kali ini akan membicarakan terkait cagar budaya ya walaupun mungkin ini beruntur masa cagar budaya baru ODCB objek diduka cagar tapi dalam unang-unang itu juga dianggap sebagai cagar budaya ya Nah telah hadir bersama saya anggota anggota tim ahli cagar budaya kota Palembang dokter kandidat Mas Arifanji SH MSI MSI beliau ini mungkin kita anggap cukup credible untuk membahas terkait cagar budaya yang ada di Palembang termasuk diantaranya Menara Jembatan Ampera ya yang menurut informasi saya baca di media itu katanya akan segera di launching sebagai tempat destinasi wisata baru yang barangkali cukup ikonik ya ya Jembatan Ampera sendiri sudah merupakan ikon ada lagi disana destinasi baru tentu akan menjadi lebih meningkat ya daya jualnya dengan tapi bagaimana sih sebenarnya dari kacamata tim ahli cagar budaya Palembang mungkin bisa dijelaskan itu baik terima kasih C Nasir jadi begini Antera ini adalah sebuah kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan terkhusus kota Palembang nah dalam beberapa waktu yang lalu itu sudah dilakukan rehab atau keperbaikan ekskavatornya ya supaya bisa naik ke menara atas ya Nah jadi tidak perlu jalan kaki ya yang tanggal ya kalau jangan berkeringat juga begini nah dia sebenarnya masih tetap ada tangga ada tangga tetap artinya ekskapatannya sudah ada sudah lama tapi rusak posisinya dari zaman waktu dibangun sudah ada jadi dia semacam pengangkut gitu ya mengangkut untuk petugas karena di atas kan ada mesin ya seperti itu jadi dia dia di ini semacam mengangkut mengantarkan nah pertanyaannya ketika ini diperbaiki kan jadi pro dan kontra ya di satu sisi mungkin bahwa ini harus-harus berperan misalnya di satu sisi ini objek diduga cagar budaya ya kita dari tim ahli cagar budaya sedang melakukan kajian sebenarnya namun ketika itu PR kemarin melakukan perbaikan itu tidak melalui kajian dari cagar budaya yang yang menara ilir Oh jadi jadi ada dua menara sip revitalisasi itu bukan Pemkot Palembang bukan ya jadi ada menara ilir ada menara ulu ya kita kita bahas dulu yang kemarin dilakukan perbaikan lip itu di menara ilir itu yang ada ke-2 ya sesuai dengan nama yang diseberang itu disebut dengan menara ulu ya saat ini hari ini akan dilakukan perbaikan yang kedua ya lah kelanjutan dari yang pertama Nah kita sebagai tim ahli cagar budaya kota Palembang bersama rekan-rekan juga tim ahli cagar budaya Provinsi Sumatera Selatan itu mempertanyakan apakah pengerjaan perbaikan ini sudah dilakukan kajian menurut kajian cagar budaya atau kajian tim ahli cagar budaya ternyata pada waktu itu tidak yang itu yang pertama ya yang pertama tidak alhasil terjadi program kontra kenapa dari sisi TACB tim ahli cagar budaya ini akan sangat merugikan akan hilangnya data-data lama kalau dia langsung main ganti baru misal cek nasi misalnya kacau misalnya dia menggunakan kaca apa sehingga dia bisa bertahan dalam waktu puluhan tahun gitu kan karena kan di menara yang tinggi dengan angin yang kencang itu ada kacanya nah dia ada kaca misalnya terus kalau dia pakai lift atau eskapator dia eskapator yang mana apakah eskapator itu masih diproduksi atau tidak kalau dia masih diproduksi kan masih bisa diganti ya nah kalau dia tidak maka nanti tim ahli cagar budaya merekomendasi untuk diganti dengan merek yang lain yang setipe atau yang mendekati sama barat kalau genteng kalau tadinya dia pakai genteng kodok-kodok atau genteng batu merah misalnya batu merah ya kita usahakan sejenis itu walaupun lain merek gitu kan nah seperti itu nah di dalam kajian cagar budaya juga ada kajian before after bagaimana dia sebelum dirubah dan bagaimana sesudah dirubah tadi misalnya kita contohkan lip nih yang kemarin banyak ribut nih ya lip ini lip yang awal gimana lip yang akan diganti gimana gitu nih kita fungsi kan tetap sama yang namanya eskapator atau ini hanya untuk mengatakan naik turun kan penumpang lah kalau bahasa kita di atas orang seperti itu nah dulu fungsinya itu hanya untuk menjadi petugas itu naik turun untuk kontrol ya untuk kontrol itu ada petugas yang kerja di atas terus nanti dia turun dulu itu masih bisa naik turun jembatannya ya bukan hanya lipnya ya jembatannya juga bisa makanya harus ada petugas ya Nah sejak itu tidak tidak dipungsikan lagi maka petugas itu tidak ditiadakan seperti itu dan bandulnya tidak ada lagi katanya padul yang mengangkatnya tidak dipungsikan dan bandulnya juga dihilangkan karena bandul itu pemberat jadi seperti itu untuk dari THCB nah konteks lain kita berbicara tentang Ampra ini ini adalah pariwisata wisata ini yang kemarin juga kata Cian Asir tadi bahkan di launching akan segera dibuka untuk umum nah ini sebenarnya sederhana yang berbeda dari THCB ya jadi THCB ini mengkaji sebelum dia dijual kalau bahasa pariwisatanya gitu ya ini ada kajian-kajian yang berkaitan dengan sejarah dan budaya bagaimana sebaiknya kita melakukan sebuah perbaikan bagaimana kita melakukan sebuah perawatan karena THCB itu tidak hanya teori kajian saja dia juga akan merekomendasi apakah ini perlu dilestarikan perlu perbaikan atau perlu ditingkatkan dan bahkan bisa dipungsikan jadi THCB kami tim THCB kalau ini sudah selesai kami akan merekomendasikan untuk dipungsikan nah ketika direkomendasikan untuk dipungsikan tinggal fungsinya kemana kalau dia mau direk dipungsikan naik turun nggak mungkin lagi karena memang harus banyak yang dibeneri bukan hanya lift tapi juga bandul juga mesinnya dan lain sebagainya sudah itu apakah masih memungkinkan jempat Amperator sudah naik turun dengan kondisi mobil yang padat Cian Asir jadi itu juga menjadi pertimbangan kita kalau kita sudah merekomendasikan artinya penampakannya bisa dalam bentuk lain nah salah satunya yang sedang lagi hebohnya adalah tentang pariwisata nah kalau yang belum dilaksanakan itu yang diulut artinya kan kalau yang seberang ulut bisa tadi katanya yang before after ya jadi kita sudah minta kepada BPR bagian jembatan ya terkait jembatan kita minta bahwa ada kajian untuk di seberang ulu seberang ulu Oke lah seberang ilir sudah terjadi kita kita juga kemarin tidak dihubungi juga tidak diminta kita justru tahu dari koran bahwa sudah terjadi perbaikan gitu kan dan dandanya cukup besar juga beberapa pejabat juga yang datang sudah diajak melihat ke atas itu ya itu modalnya untuk menceritakan loh ini loh kalau sudah sampai di atas jadi menara pandang jadi dia bisa melihat sekitar kota pelembang sekeliling kota pelembang dari atas menara dan dulu memang Bung Karno membangun itu dipersiapkan untuk menara pandang bagian atasnya itu nah kalau kita tadi tim THCB juga sudah pernah melihat dari atas itu kemenaraan waktu itu sudah diajak tapi saya pribadi tidak sempat ikut karena berbenturan dengan jadwal lain jadi yang yang sudah ya kawan kita yang lain tim tim kajian yang lain dari BPK dan THCB yang lain jadi dari tim sudah sudah ada yang sudah kesana saya kebetulan saya diajak tapi momennya pas tidak pas waktu itu saya sedang ada acara yang tidak bisa saya batalkan ya seperti itu tapi artinya tim mereka sudah ya sudah tim THCB sudah datang tapi itu setelah setelah perbaikan setelah perbaikan nah kalau idealnya nih kan katanya tadi harus ada kajian sebelum dilakukan apa namanya revitalisasi atau perbaikan ya atau perompakan ya nah idealnya siapa tuh yang melakukan kajian itu ya kalau pertama mereka ini sudah dilaksanakan ya artinya gini Cek Nasir kan ini akan merevitalisasi atau memperbaiki yang seberang ulu nih ya kita dengan kejadian yang diseberang ilim ini kita istilah kita ini ngomong lah ya dengan mereka eh kamu tuh yang ada kajian karena yang yang pertama sudah tidak kajian nah yang kedua ini harus kajian supaya ada apa ya kerjasama stakeholder antara pihak PUPF pemerintah kota pemerintah provinsi dan THCB nah siapakah yang berhak untuk melakukan kajian yang pertama adalah THCB nah THCB ini bisa dibantu oleh tim BPK karena di BPK juga ada tim tajian tim cagar budaya juga badai pelestarian kebudayaan kebudayaan kemudian juga bisa minta akademisi yang dia konsen atau yang punya materi tentang tentang amparan ya seperti itu punya kompetensi kompetensi seperti itu jadi banyak yang bisa dilibarkan jadi ya mereka harusnya itu mengabarkan pemerintah kota dan provinsi dan minta ke THCB karena kota dan provinsi punya THCB semua gitu loh artinya itu kan sebenarnya cukup lunak berarti ya ya kita sudah tidak mungkin lagi mundur ke belakang karena sudah terjadi kita keras ketika itu itu belum terjadi ya kenapa kita itu diamanakan untuk mencegah supaya kerusakannya jangan sampai parah hidup atau hilang nah kalau sesuatu yang sudah hilang kan nggak mungkin lagi balik jadi perlakuan terhadap objek di duga cagar budaya dan duga cagar budaya itu mungkin termasuk konsep merubah menghilangkan ataupun menambah barangkali ya karena kalau seperti yang terkait penjemputan perekas juga kalau penambahan sudah dilakukan ada jam itu ya ada dua jam tuh ada yang ke hulu ada ke hilir juga juga kalau seperti itu juga tidak punya masalah ya ada penambahan jam begini eh sepanjang dia untuk untuk pemanfaatan ya dan tidak mengubah ya pemanfaatan dan tidak mengubah bentuk aslinya struktur aslinya ya jadi kalau menara tuh tegak lurus seperti ini tata dibuat segitiga ya nah itu nggak boleh karena dia akan merubah struktur aslinya menambah jam kalau sekedar mengganti cek sebenarnya ya menambah lampu menambah lampu itu juga untuk kepentingan karena tadi pariwisata ya kalau dianggap tidak tidak penting nggak perlu juga sebenarnya kan jadi artinya gini ketika dia sudah ditetapkan menjadi cagar budaya ataupun masih ODCB itu boleh dimanfaatkan selagi dia tidak merubah mayor ya artinya banyak-banyak gitu jadi jempatan peratu ketika orang melihat sudah tidak lagi seperti jempatan ampera nah itu yang tidak boleh boleh kalau sekarang masih jempatan ampera kan cuma nambah jam gitu kan kenapa jamnya terus ada ya untuk mempercayai orang yang lalu-lalang bisa lihat oh sekarang sudah jam selesai jamnya terakhir mati juga ya ternyata jamnya juga mati juga gitu kan nah itu harusnya dipikirkan bagaimana dia bisa jam yang bisa bertahan bertahan lama yang itu patri kali ya ya itu patri itu dipilih litium lah litium yang tahan lama gitu ya nah jadi seperti itu Cik Nasir bahwa TACB itu tidak saklek juga contoh eh misalnya kita ada sebuah gedung nih gedung-gedung lama ya Oh katakanlah ini bekas mas Alaska bekas maskas perjuangan atau bekas istana misalnya kan terus karena sudah jadi kantor nih nggak usah terlalu jauh jauh-jauh atau ledang terledang ini bangunan diconsci kalau not menurut fungsi awal dia water Torrent ya kantor ledang dia cuma untuk perusahaan air minum atau atau untuk yang bertentang air minum untuk ledang tapi ikan kemudian dia dibangun menjadi Balai Kota saya jadi dua fungsi itu Balai Kota dan kantor ledang tapi sekarang kan Balai Kotanya tidak kantor ledenya juga tidak kan tapi ini dipungsikan menjadi kantor wali kota tapi bentuk bangunannya tidak berubah itu boleh di luarnya ya kalau tidak boleh berubah sekalanya sudah-sudahlah secara macam artinya mayor tadi jangan sadar ketika dia penambahan kanan kiri atas terus ini Nah itu yang tidak boleh harus ada kajian supaya orang melihatnya tetap kantor ledeng gitu sama dengan ampera ini ini bandrek bandrek ya sambil jadi orang harus melihatnya ya Oh ini tetap ampera seperti itu jangan sampai orang melihatnya bukan ampera lagi gitu Nah kalau kembali ke objek diduga cagar budaya dan cagar budaya ya kalau ampera itu semua sudah termasuk sudah diajukan ya untuk menjadi cagar budaya untuk tingkat kota ini sudah jadi ODCB sudah diregister sudah di register sudah sudah tapi belum sekarang mau ditingkatkan jadi di masa kita di masa saya ini menjadi pengurus kita berusaha untuk ini diusulkan untuk menjadi cagar budaya sudah diusulkan sudah diproses sedang diproses atau baru akan ya sedang diproses ini makanya kajian sebelah ini sudah selesai dibantu itu oleh BPK padahal kita itu jadi bahan kita nah yang yang sebelah ulu itu belum makanya kita minta dari POPR sebelum dia melakukan ini tolonglah kita diajak kemarin sudah dihubungi oleh mereka nah kita tinggal menunggu actionnya mungkin minggu depan misalnya seperti itu Cek Nasir ya kalau ini kita tidak lama sebenarnya kajian itu kita hanya ingin mendata semuanya mulai dari bawah sampai ke atas masuk di pot-potennya kita ambil dulu semua sebelum dia ganti gitu ya kalau teorinya mungkin kita udah ada kan gitu kan kalau di ACB kota itu berapa orang sininya di ACB kota ada tujuh orang komisioner kota apa sebutnya dia tetap tetap tim ahli tim ahli berapa orang anggota tujuh orang anggota sama-sama dari bidang masing-masing ketuanya pertama Alhamdulillah ketuanya adalah saudara Wahyu teman kita dari Brin kalau dulu balan kemudian Bu Epi dari tata kota kemudian saya sendiri ada misi dan juga memang pemerhati cagar budaya dari ANPCB juga kemudian ada Bu Ulpa dari orang lama Bu Epi sama Bu Ulpa ini orang lama yang tim terdahulu memperpanjang dari dinas budayaan pakar budaya kemudian tambah orang baru dari Muin dari pakar hukum dan Bu Jumana praktisi hukum dan juga dosen kemudian terakhir Pak Iqbal Pak Iqbal dari Pemkot dinas pariwisata juga kajian hukum juga kebetulan Wanda Lesmana itu termasuknya Wanda Lesmana yang terakhir dari pambang budaya dari mana pambang dia dulu sebagai pambang budaya sekarang udah mungkin di BPK jadi memang mewakili ya memakili unsur-unsur ya memang dalam pemilihan tim ahli cagar budaya ini tidak tidak harus satu bidang antaranya orang sejarah semua tidak atau orang arkeologi semua juga tidak kalau bisa dia semua bidang ya karena kajiannya kan banyak ya ada kajian sejarah ada kajian arkeologi nanti ada kajian sosiologi ahli hukum diperlukan ahli sosiologi diperlukan ahli antropologi juga diperlukan jadi kalau untuk nyembatan ampera ini berarti yang objek cagar muda seluruhannya ya seluruhannya bukannya yang hanya menara tadi bukan jadi yang dikatakan ampera itu apa ya kita-kita patok dulu Oh ini jembatan jembatan terbentang dari seberang iling sebelum sekian meter kemudian dia ada dua menara sisi penting dari jembatannya adalah menara ya karena dia sebagai ekoniknya dan nah dulu nah itu kan kita kajiannya seperti itu di bagian tengahnya ini bisa diangkat ya dengan catatan mesinnya masih berfungsi dan ada bandunya masih ada kemudian tidak mengganggu lalu intas nah kalau sekarang kalaupun ini mau diadakan apakah ini memungkinkan nah itulah kajian namanya seperti itu artinya memang bisa tetap berfungsi juga tetap mungkin dikurangi fungsinya betul karena mungkin juga dari segi usia ya ya eh kalau dia tidak dirawat nah ini balik lagi perawatan kalau dia tidak rawat itu ada beberapa tiang itu kropos ya ya kalau dalam waktu puluhan tahun ya makanya cenasir udah lihat di tiang-tiang itu ditambah semen ya ya kan dicor pender pender yang bawah itu pertama pelindung kalau ditumbur dari tanah berapa kali ditumbur atau mengantisipasi juga kropos nah kemarin waktu saya datang minggu kemarin saya diundang untuk melihat kondisi awal itu sempat batubara lewat muatan ketinggian ya jadi nyangkut batubaranya ya dia tetap lewat sisa yang nyangkut itu kan nempel di jembatan ampera padahal itu baru dicek maka oleh pihak PUPR di telpon tuh perusahaannya kenapa karena untuk membersihkan ini kami baru ngecek kira-kira kamu kamu taruh batubara disitu nah itu dibersihkan nah artinya perawatan itu penting cenasir untuk menjaga sebuah ikonik jangankan jembatan ampera sekelas borobudur pun ada ada perawatan jangankan borobudur dan ampera sekelas monas pun itu harus ada perawatan nah memang yang paling penting sebaiknya cagar budaya itu dimanfaatkan supaya ada biaya perawatan kalau dia dibiarkan kosong seperti kemarin kita gedung kesenian dibiarkan kosong apa yang terjadi pintunya hilang jendelanya hilang atapnya hancur pelaponnya rusak karena nggak ditunggu kalau dia ditunggu itu dimanfaatkan kan terawat itu salah satunya bisa dirasakan memang kalau ada yang berusaha cepat diganti kalau jual dalam kaitan dengan pariwisata ya ya bisa meninggalkan dan bisa menjadi destinasi nah kalau seandainya ini kan sudah anggap sudah nanti akan ada kajian ya untuk ulu dan dimanfaatkan untuk destinasi wisata seperti apa sih sebenarnya kalau konsep yang bisa ditolerir itu ya kalau yang saya dengar dulu saya dengar dulu ya bahwa nanti menara ini dibuka untuk siapapun bisa tapi dengan catatan terbatas jadi tidak tidak umum bebas tidak tapi terbatas artinya dia akan mungkin tiketing mungkin juga daftar tunggu dan tidak setiap jam kenapa menurut kajian kami kalau itu terlalu banyak banyak misalnya dalam sehari sampai 20 kali naik turun kuantitasnya di luar yang itu akan cepat merusak ya maka itu juga kita perlu jaga kalaupun dia itu misalnya kita jadwal sehari 5 kali ya jadi ada jam-jamnya misalnya katakanlah jam 9 naik turun 2 jam jam 11 naik turun nanti jam 3 misalnya kan naik turun kemudian jam 5 naik turun mungkin yang terakhir yang malam jam 8 jam 7 atau jam 8 misalnya seperti itu nah itu 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 yang akan kita rekomendasikan nah tidak semua orang yang bisa langsung naik bebas saja kenapa karena ini ikonik jadi dia akan menjadi sesuatu yang memang orang itu apa ya sifat orang kita kebanggaan dan kalau sudah naik tuh biasanya sudah biasa saja tapi kalau dia menunggu itu wah ini tidak disiasiakan eksklusif eksklusif dan biayanya boleh mahal ya mahal dalam artinya masih mampu gitu ya boleh mahal tapi semua memang harus untuk perawatan kenapa petugas bisa kita mintakan dinas pariwisata yang sudah digaji oleh pemerintah ataupun kalau memang tenaga sukarelawan ada penyisihan dari tiketing ini tinggal masalahnya nanti barangkali uang masuknya kemana itu makanya pengelolaannya itu harus benar-benar di ekstra manajemen ekstra manajemen artinya benar-benar diawasi gitu dan kalau di tempat-tempat wisata di luar negeri itu barangkali juga ada keterbatasan di Monas aja terbatas mendokumentasi artinya kalau mau mendokumentasi ke pun harus dari pihak pengelola sehingga bukan pengunya yang bebas bawa kamera satu itu kedua safety juga harus ada safety nah kemudian ya saya ingin membandingkan sekarang aja ke Borobudur mahal ya kabarnya udah hampir 300-500 ya kalau dulu jaman-jaman kita masih kuliah mungkin cuma 10.000-15.000 gitu kan artinya pertama itu ada inflasi keuangan kemudian memang biaya itu ya bisa dikalikan Borobudur bisa terjaga ya karena itu tadi selain ya ada bantuan pemerintah juga ada bantuan judisku dan sebagi pengelolaan itu untuk orang di sekitar itu benar-benar dan masyarakat sekitar itu bisa nah menurut saya juga di bawah-bawahnya itu juga bisa ditata bisa memperdayakan masyarakat sebenarnya kan di seputar seputar itu kan semua pemerintah jadi gini konsepnya orang mau naik-naik ke sana dia ngantri dulu di ruang tunggu di bawah nah disitu harusnya ada tempat edukasi informasi seputar jembatan anda mulai dari sejarah segala macem bila perlu potongan kacanya yang dilepas dari atana ini loh bayangnya salah satu contoh potongan kacanya bandul-bandul kalaupun memang tidak ada ya minimal foto-fotonya seperti itu nah jadi ada edukasi yang kita mau jadi orang datang transit jam 9 dia datang jam 8 edukasi dulu jam 9 dia naik turun yang 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 jadwal kedua datang juga dulu edukasi dulu sambil menunggu ini turun seperti itu harusnya ini kalau barangkali artinya memang juga tidak menjadi masalah ya kalau sudah melakukan kajian tidak masalah kuncinya disitu nah jadi kita tunggu jadi kita tunggu dari itikat baik dari pihak BPR untuk lakukan kajian untuk di menara seberang dulu sehingga nanti bisa menjadi destinasi yang bisa menguntungkan dan menguntungkan siapa juga harus jelasin nih pemerintah pusat atau pemerintah daerah semua semua siapapun yang mengelola itu baik pemerintah kota dinas pariwisata dan sebagainya termasuk kita juga sebagai masyarakat kan diuntungkan kalau itu dibuka demikilah semoga kita sebagai orang Palembang juga bisa bangga kita punya jembatan Ampera dan Ampera juga bisa menjadi ikon yang dikenal semakin dikenal di Indonesia ini kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati